Pemirsa Madrasa Ibtidaya Swasta, Miss Ashurot al-Mustaqim Tanjung menggelar khataman Al-Quran dan juga uji publik Al-Quran Jus 30 dan Garib. Kegiatan tersebut untuk membentuk generasi-generasi muda yang Qurani. Kegiatan khataman Al-Quran dan juga uji publik Al-Quran Jus 30 serta Garib dilaksanakan pada Senin 9 Oktober 2023 di Gedung Informasi Tanjung. Acara dihadiri seluruh siswa dan siswi Madrasa Ibtidaya Swasta Asyurot al-Mustaqim Tanjung, peserta orang tua serta sejumlah tamu undangan. Dalam kesempatan ini terdapat 15 orang anak yang mengikuti kegiatan khataman Al-Quran, uji publik Al-Quran Jus 30 dan Garib. Peserta khataman terdiri dari kelas 4 dan juga kelas 5. Untuk mengikuti uji publik ini ada jumlah anaknya ada 15 orang. orang tua orang ini dari kelas 4 dan kelas 5. disini bukan hanya uji publik Al-Quran saja tapi anak-anak melakukan khataman Al-Quran berserta langsung goreng, goreng Al-Quran. Kepala Sekolah Madrasa Ibtidaya Swasta Asyurot al-Mustaqim Tanjung, Asyib Saipuddin berharap, khataman yang dirangkai dengan acara maulid ini dapat menumbuhkan dan mencetak generasi muda yang Qur'ani serta cinta Rasul. Harapannya yang pertama mudah-mudahan kita berjalan lancar dan kemudian ke depan hasil dari kegiatan ini bisa pertama menumbuhkan rasa cinta kepada baginda Rasul, kemudian bisa mengikuti semua tingkah laku baginda Rasul, menjadi surut Allah dan kemudian lebih mencintai Al-Quran, lebih semangat lagi dalam mempelajari dan menghafal Al-Quran sehingga ke depan akan tercetak generasi-generasi Qur'an. Dalam kesempatan ini para siswa dan siswi mengikuti kegiatan hataman, uji publik dan juga garip dengan lancar. Diakui pihak sekolah hal ini tidak terlepas dari kemampuan anak serta peran orang tua dan juga para guru yang maksimal. Maria Oupah, TV Tabalong melaporkan.